Sob, masuk nangis ah Di rumah boleh, tapi bersih-bersih rumah, bersih-bersih dirimu dulu loh Sejajahnya kamu mandi, kalau buang air kecil, buang air besantur, di tempatnya Jangan di tempat tidur Jangan mau maksudnya bersih Ya, ya sob ya Ayo bangkit ya no ya Bangkit, bangkit ya Bangkit jadi pribadi yang kuat Boleh nangis Boleh nangis sob ya Air matanya kuat Boleh nangis Jadi sob yang dulu ya Sob yang dulu, yang kuat, yang cantik Yang bisa banyak sekali, bisa banyak hal Nanti misalnya belajar sekolah Sekolah untuk punya ini loh Aku biar bisa lagi ya Air matanya sob yang memberikan jawaban atas keadaan-keadaan Sehat kembali ya sob ya Kita bantu ya Kita bantu sehat kembali ya Sob, disini dulu ya Nggak mau Hmm? Oh, coba, ini kayaknya dulu ya Buang air besar mana? Buang air besar mana? Naik kasur Naik kamar mandi Naik kasur Naik kasur Di sini dulu nggak apa-apa ya? Huh? Tidak mau ngomong Terang mau ngomong Nang mau ngomong Tidak mau ngomong 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 kecil yang guna kasur ya bener tapi berubah cek ya berubah cek ya berubah cek ya berubah cek ya dokternya tidak bisa ke rumah polisi wangsul kan bucawaya sekolah pembakitulanan pengkali tapi dulu ini di normal banget ya sebelumnya tidak ada masalah ya selain keluhan dia diem dan sebagainya ada keluhan lain tentang dia harapannya bisa sehat kembali sakit kesannya sakit dari sejarah itu lho puluh pun sancang kali puluh aku semua lho meru neng jisah di bucuku tapi kasusnya nopo masalahnya nopo buatan buatan lho kerana keluarga yang saya tidak akan masuk tapi saran saya ya dengan jagung dari hati ke hati dengan bujuni ya dari hati ke hati tapi gak niki kali lari niku lho puluh jagung kan seorang orang dia butuh teman enggak karena peluang kan segera aku masih tak betul-betul kudus maksudnya enggak ke sana yang ada kan jadi jagung kali lari niku lho kali bayi nopo larinya lah pendekasi bukan kan lho tapi senjala mbak iya iya ada masalah masalah keluarga tapi sampai sekarang kita tidak tahu ya betul-betul cerita cerita yang tahu adalah suaminya nanti dengan saran saya ngobrol dengan bujuni sehingga nanti ada solusi konstruktif untuk dia ya kita coba rayu untuk mau masuk ruangan dan hari ini kita ditemani oleh Mas Dhabi Dede Kote Sarfati terus Pak Ruhati komunitas apa namanya Rapi Rapi Padi yang selalu ringan tangan pembantu nanti-nanti semenit jawabannya orang-orang keluarga sekitar jenis yang putih dibuncur ya kan tapi itu yang sangat menjadikan sakit pati berikut Pak menurut yang berikita dan pun kita bisa berikita Pak sudah jadi saya kan memang ngembangkan jaringan memang kita juga misi-misi kemanusiaan apabila kita dibutuhkan dalam lingkup bukan hanya di pencana sebetulnya tapi di saat seperti ini juga kita bisa kolaborasi ini pencana ya pencana keluarga siap eh iya kan jelasin dengan ini bergi orang-orang mereka karena … … orang-orang 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 ngomong-ngomong mati justenan masyarakat pihak desa sengkuyong banget berupaya untuk kebaikannya Mbak Sofya Sofya Antun Sofya lajubah nama-nama tenarnya Sofya lajubah di sini wayo-wayo-wayo tapi sayangnya sakit jiwa itu tidak pandang cantik dan namun kita coba bangunkan dulu sebentar ya ini tadi aerobo pas eh koto-koto disirah baru disirah kemudian masih di akhir-akhir kelas penguruh Mbak Sofi Mbak Sofi sebentar ya tapi ya aku tak ngadep lainnya sih Mas Mbak Mbak cantik Mbak Sofi 24 jam posisinya yang ini ditusi yang ini pipis yang ini pup yang ini tapi ini udah bersih semua ini hari ini bersih Mbak ini suruh ngambilin celana dalam dulu mau naik pola sarung-sarung celana yang laki keluar dulu aku tak ngadep ke belakang sana benturus memedak-medak dulu ya Mas iro disetap dulu karena dipakaikan baju dulu salaman karena aku sayangk salaman salam mas sayangk salam mas tadi dulu boleh enak tato tenang dulu nih sudah salaman ya eh 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 sekedar bumi Mbak Sofi Atun Mbak ya berobatnya saya ikut saya ya kita kesempatan nggak nangis buleh nangis buleh boleh nangis tapi semangat untuk Untuk hidup kembali. Nangis boleh. Amit Mas David. Nangis boleh. Boleh nangis. Boleh nangis. Biar nangis juga tidak apa-apa. Sophie itu cantik. Sophie itu hebat. Sophie harus bangkit kembali ya. Yuk kita lihat kehidupan masa depan. Ya. Bangkit kembali. Bangkit kembali. Kita atur semuanya menjadi lebih indah. Ya. Bangun ya. Bangun ya. Bangun ya. Ya. Sophie bangun ya. Bangun ya. Yuk. Kita angkat sini. Eh. Karubah ini. Karubah ini. Karubah ini. Karubah ini. Karubah ini. Nggak apa-apa. Saya. Pastikan selananya. Selananya cukirin. Nggak mau. Nggak mau. Selananya cukirin. Selananya cukirin. Ayo. Ayo. Mbak Nia. Orang ini semua. Doi. Langsung di semanan. Orang ini sepeda. Sekedap. 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 Kita mata dulu. Iya. Sebentar. 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 Adakah. benar-benar jangan buru-buru sebentar biar tenang dulu biar rileks dulu biar rileks dulu tenang dulu ya lari keliling kampung itu teriak teriak ada yang ngejar dia pengen bunuh diri pernah atau atau pengen mati wong saya kapan sudah ngomong dengan mas David tak bawa ke Semarang tapi yang tanda tangan nanti di Sopo sampai terus sampai naik mobil saya balik Oh gitu tuh gambil makin apa mas lawan fix ya dengan dikeluarkan di Semarang ya ya enggak dikeluarkan di Semarang ya pikiran nak aslinya Semarang ya aslinya Semarang ngerti mbak karena sudah tujuh kali lebih masuk rumah sakit dan tidak ada perubahan jendeng rumahnya mana pulang putus putus mana diwarno ini mau ya ini nanti masuk Semarang RSI Semarang ya pas masih di rumah sakit jendengan tolong datang ke conge conge itu ada RPSDM Muriang Jaya tempat rehab sos jendengan daftar kepo naani jendengan disana saat ini nanti ya pas masuk rumah sakit harapannya nanti saya akan bantu mulai ke rumah sakit langsung berikut ngomong RPSDM bilang aja cerita saya punya keponakan kemarin dibawa oleh Sinaurib ke RSI Semarang ini kemarin Sinaurib menyarankan untuk rehab disini ya undang-undang diterima disana itu bisa maksimal 2 tahun ya kalau terakhir aku bawa orang megawon saya kemarin mengantar orang megawon punya provinsi punya provinsi yang marco laras itu 6 bulan paling lama ini pengennya kelontong di rehab disana aja ya dicongi aja ya dan bisa lama waktu nih nanti syaratnya apa saja aku enggak paham penuhi saja ada surat dari desa dari binat sosial nanti penuhi saja penggiran sana kan sampai paham Dwi nanti ya bilang aja gitu kakak surat nikah semuanya di suwek-suek di op terus ini di kakak ini mana di curai ini? lewat HP oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa ini dikirim ini kirim mas ini sampon pak David saya sampon KTP ini mana ini? KTP ini Niki ya Tuan itu itu Niki KTP ini mana ini? Niki Kak Pak Patri? oke Pak Patri aman jadi ada KTP ada KK ada KIS ya Mbak Tuan KIS ini ke BPJS Mbak nanti aktif? aktif? kelas berapa? kelas 2 eh yang penting BPJSnya aktif ini nggak aktif nih ini nggak dibayar oleh keluarganya ini nggak repot eh karena mau saya lalu oke suaminya nggak masalah? ini pun nggak dalu pun kalau saya tanggungan kalau saya lombak nah Mas Adini saya percaya kalau saya ingin saya saya sakit di BC oh oke sip sudah cukup lah yang penting keluarga mendukung karena keadaan rangkahanan orang-orang bareng tapi itu menjadi sumber masalah mungkin hari ini aku tigur tapi berlainan cepat ini aku terlumah sakit ini aku setahun ini itu eh setahun ini gangguan jiwa ini setelah naik saya keturun saya beri ini oh betul saya keturun saya keturun yang kumpul jadi ketika tambah pada kedua